hai 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 hari Jumat 18 Agustus 2017 umur tanaman pagi krisaktis saya sudah berumur 75 AST atau hari setelah tanam sudah siap dipanen yang lokasinya di sawak tegang Sungsang Blok Barat Desa Bendungan Kecamatan Pagading Barat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat di Indonesia saya melakukan pemanenan atau pemotongan batang padi trisaktif pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 mulai pemotongan batang padi sekitar jam 9 pagi pas umum sudah muat dan mengering pemotongan batang padi selesai dengan waktu satu hari jadi perontokan dilakukan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 mulai perontokan sekitar jam 8 dan selesainya sekitar jam 11 tanaman padi trisaktif yang dipanen di sawak tegang Sungsang ini merupakan tanaman padi yang paling mendiduan dipani padi parietas milik petani yang lainnya baru matang susu malahan ada yang sudah tiga kali dibanjat traktor ulang karena tanamannya terkena klawor Alhamdulillah tanaman titik saya ini tidak terserang klawor sekitar pukul 1 penuh Indonesia bagian barat pengangkutan gabah padi trisaktif saya dari sawah sudah sampai di rumah semah. Selanjutnya saya melakukan pengumuran gabah padi prisakti di halaman rumah. Kebetulan cuaca panas meninar dan sudah sekitar 1 bulan tidak turun hujan. Pengumuran atau peniringan ini merupakan proses pengurunan kadar air gabah sampai mencapai nilai tertentu sehingga siap untuk digilin atau aman untuk disimpan di lingkung panik dalam waktu yang lama ataupun dikeringkan dengan tingkat kekeringan yang maksimal untuk digarikan benih. Gabah padi prisakti yang saya jemur ini untuk dikonsumsi sendiri. dan yang sudah dipilih dan dipilih akan dijadikan benih padi yang selanjutnya akan saya jual. Peniringan untuk benih memakan waktu sekitar 3 sampai 4 hari sedangkan peniringan untuk digilin atau dibuat beras peniringannya cukup dengan 1 sampai 2 hari saja. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.